Blunder dari Lissandro Martinez membawa malapetaka bagi kekalahan Manchester United atas Tottenham Hotspurs. Sementara itu Julian Alvarez berhasil mencetak gol cantik yang membawa Manchester City menang atas Newcastle United. Simak selengkapnya di cetak gol harian berikut ini. Liverpool melakukan laga lanjutan Premier League pekan kedua saat berhadapan dengan Bournemouth. Bermain di Anfield pasukan Jurgen Klopp berhasil menang dengan skor akhir 3-1. Squad Reds harus tertinggal lebih dulu lewat gol cepat dari Antoine Semenyu pada menit ketiga laga. Mereka baru bisa membalas lewat Louis Dias di menit ke-27. Sembilan menit kemudian Mohamed Salah berhasil melesakan gol kedua untuk Liverpool. Pemain asal Mesir ini sebenarnya gagal untuk mengeksekusi tendangan penalti. Beruntung bola ribaun masih bisa dimanfaatkan Salah untuk mengembalikan kedudukan. Nasib sial anak asuh Jurgen Klopp datang pada awal babak kedua. Pasalnya Alexis McAllister harus diganjar kartu setelah kedapatan menginjak kaki dari... Hal itu dibuktikan dengan Diogo Jota yang sukses menambah keunggulan pada menit ke-62. Hingga wasit meniup luit panjang gak ada tambahan gol yang tercipta. Hasil ini membuat Liverpool bercokol di peringkat 4 kelasemen dengan raihan 4 poin. Brighton kembali meraih hasil positif kalah bertanding di Stadion Molineux. Dalam laga tersebut, Squad The Seagulls menekuk Wolverhampton Wanderers dengan keunggulan telak 1-4. Baru berjalan 15 menit laga, Brighton sudah unggul lewat gol Soloran dari Kaoru Mitoma. Hebatnya, pemain asal Jepang ini mampu melewati 4 pemain bertahan dari Wolverhampton sekaligus. Gol tunggal Mitoma mampu membawa Brighton unggul 1 gol di babak pertama. Memasuki babak kedua, Squad The Seagulls kembali unggul lewat gol dari Pervis Estupinan di menit ke-46. Tidak berselang lama, Soli March berhasil mencetak 2 gol di menit ke-51 dan 55. Wolverhampton sendiri hanya bisa mencetak 1 gol hiburan lewat Huang Hichan di menit ke-61. Tambahan 3 poin ini memantapkan Brighton berada di puncak kelasemen sementara. Manchester United gagal meraih kemenangan di pekan kedua Liga Inggris menghadapi Tottenham Hotspurs. Pada laga itu, Squad The Red Devils tak kluk dengan 2 gol tanpa balas. Sejak wasit meniup fluid kick-off, kedua tim saling melakukan jual-beli serangan. Namun hingga turun minum, gak ada satupun gol yang berhasil tercipta. Memasuki babak kedua, Spurs mengambil alih dominasi pertandingan. Terbukti anak asuh dari Eng Postekoglu berhasil memecahkan kebuntuan lewat Papesar di menit ke-49. Tertinggal satu gol gak membuat Setan Merah kehilangan akal. Pasukan Erik Ten Hag sempat mendapatkan peluang emas lewat Anthony. Sayangnya, sepakan placing dari Anthony masih membentur tiang gawang yang dikawal oleh Guglielmo Vicario. Halih-halih menyambahkan kedudukan Manchester United justru kembali ke colongan. Sialnya, Lisandro Martinez saat itu melakukan aksi lawak dengan menceploskan bola ke gawangnya sendiri. Hasil ini membuat Kasemiro dan kawan-kawan tercecer ke peringkat 10 dengan torehan 3 poin. Usai laga, Erik Ten Hag kecewa berat dengan mandulnya lini depan Setan Merah. Terutama Marcus Rashford yang di laga ini tampil buruk dengan rating 5,9. Manchester City berhasil meraih 3 poin di lanjutan pekan kedua Liga Inggris kontra Newcastle United. Pasukan Pep Guardiola menang dengan skor tipis 1-0. Masing-masing tim sama-sama tampil ngotot untuk melakukan jual-beli serangan. Akan tetapi keberuntungan lebih berpihak kepada squad The Citizen yang melesakan satu gol lewat Julian Alvarez. Bomber asal Argentina ini melesakan sepakan indah lewat kaki kanannya yang gak mampu dihalau oleh Nick Pope. Tertinggal satu gol membuat The Magpies lebih berinisiatif untuk mengambil alih permainan. Sayangnya hingga wasit meniupkan peluit panjang gak ada satupun gol tambahan yang tercipta. Kemenangan ini membuat anak asu Pep Guardiola menempati peringkat kedua dengan torehan 6 poin. Real Madrid menjalani pertandingan pekan kedua Liga dengan hasil yang positif. Dalam laga kali ini, squad Los Blancos berhasil mencuri poin di markas Almeria dengan skor 1-3. Baru berjalan 3 menit laga, Real Madrid sudah tertinggal satu gol lewat Sergio Aribas. 16 menit berselang, Los Blancos berhasil menyambakan kedudukan lewat Jude Bellingham. Hasil limbang ini bertahan sampai wasit meniup luit babak pertama. Di babak kedua, Bellingham kembali mencetak satu gol lewat sundulan menipu di menit ke-60. Vinicius Junior berhasil menutup pesta gol Los Blancos setelah mampu mencetak gol di menit ke-73. Hasil ini memantapkan Real Madrid menduduki puncak lasemen sementara La Liga. Sementara itu, Jude Bellingham sendiri tampil gacor dengan telah mencatatkan tiga gol dari dua pertandingan. Sebelumnya, gelandang Inggris ini mencetak gol perdananya di laga kontra Atletic Bilbao. Napoli berhasil meraih poin penuh di pekan pertama seri A menghadapi Frosinon. Squad Partinope berhasil comeback dengan keunggulan telak yakni 1-3. Napoli sempat tertinggal satu gol lewat penalti dari Abdu Haroi di menit ke-7. Squad Partinope berhasil membalas dua gol di babak pertama lewat Matteo Politano dan juga Victor Ossimen. Ossimen kembali mencetak satu gol di menit ke-79 yang berhasil membawa Napoli meraih kemenangan. Hasil ini membuat Napoli menduduki peringkat kedua klasemen sementara. Inter Milan berhasil meraih hasil maksimal di pekan perdana seri A saat berhadapan dengan AC Monza. Bermain di GCP Meaza, squad Asuhan Simone Inzaghi menang dengan dua gol tanpa balas. Gol-gol di laga ini diborong oleh Lautaro Martinez yang mencetak berhasil di menit ke-8 dan 76. Dengan dua gol tersebut, pemain asal Argentina ini dirobatkan sebagai man of the match. Raihan tiga poin ini membuat squad Nerazzurri menempati peringkat tiga klasemen sementara. Mauricio Pochettino mengungkap alasan para pemain bintang lebih memilih Chelsea ketimbang Liverpool. Hal tersebut dia sampaikan di sesi konferensi pers sebelum menghadapi West Ham United. Pelatih asal Argentina ini bilang kalau The Blues lebih spesial dibandingkan The Reds. Alasannya proyek Chelsea sendiri dianggap lebih menjanjikan dengan para pemain muda. Dia juga memuji kinerja tim rekrutmen The Blues di bursa transfer kali ini. Sebelumnya, mereka berhasil membajak Romeo Lavia dan juga Moises Caicedo dari tangan Liverpool. Xavi Hernandez menyampaikan kritikan pribadinya jelang laga menghadapi Kadis. Pelatih berusia 43 tahun ini menuding jadwal padat sebagai penyebab para pemain tumbang akibat cedera. Sebelumnya, Barcelona telah kehilangan Ronald Araujo yang harus menepi akibat cedera hamstring. Pemain asal Uruguay ini bakal absen selama beberapa minggu ke depan. Xavi sendiri mendukung komentar Pep Guardiola yang mengeluhkan padatnya jadwal pertandingan. Menurutnya, kebugaran para pemain harus lebih diutamakan ketimbang sisi bisnis sepak bola. Liverpool masih belum puas mendatangkan pemain baru setelah berhasil merekrut Wataru Endo. Dilansir dari desaan, The Red dilaporkan tertarik untuk mendatangkan Mario Lemina dari Wolverhampton. Manajemen The Red memproyeksikan Lemina sebagai pengganti Fabinho yang cabut ke Al-Itihad. Cabutnya Fabinho membuat Liverpool mengalami krisis pemain bertahan. Peluang Liverpool untuk mendatangkan pemain berpaspor Gabon itu dinilai cukup sulit. Sebab Lemina masih terikat kontrak dengan Wolves hingga tahun 2025 mendatang. Setelah hengkang dari Manchester United, masa depan Jesse Lingard masih menjadi misteri hingga saat ini. West Ham United disebut menjadi klub yang paling tertarik untuk memindangnya kembali. Tanda-tanda kemindahan Lingard juga sudah terlihat saat dirinya kedapatan latihan bersama The Hammers. Kabarnya dia sudah mendapatkan izin dari David Moyes untuk menjalani latihan tersebut. David Moyes pun mengaku cukup terkesan dengan latihan Lingard. Gak heran jika sang pelatih berminat untuk memboyongnya sebelum penutupan bursa transfer musim panas ini. Rafael Varane dikabarkan tengah diminati oleh salah satu klub Arab Saudi yakni Al-Ithihad. Klub berjuluk The Senior itu merayu sang pemain dengan mahar yang fantastis. Bahkan rekan Varane di timnas Perancis yakni Karim Benzema dan Golo Kante juga coba merayu dirinya. Namun sayangnya tawaran tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Varane. Sebab back-adalan Manchester United itu masih ingin berkarir di benua Eropa setidaknya satu musim lagi. Selain itu dia juga masih terikat kontrak bersama Setan Merah hingga 2025 mendatang. Federasi Sepak Pola Italia atau FIGC resmi menunjuk Luciano Spalletti sebagai pelatih terbaru mereka. Mantan pelatih Napoli ini menggantikan Roberto Mancini yang sebelumnya mundur. Menurut laporan resminya Spalletti diikat kontrak selama tiga tahun ke depan. FIGC menerangkan jika sang pelatih mulai bekerja tanggal 1 September nanti. Usai menunjuk Spalletti Presiden FIGC yakni Gabriel Gravina mengaku sangat bahagia. Dia menilai Spalletti merupakan sosok pelatih yang hebat yang punya banyak pengalaman. Setelah mendatangkan Neymar Junior, Al-Hilal masih belum berhenti untuk menggait pemain-pemain top Eropa. Terbaru manajemen Al-Zaim berhasil mendatangkan Alexander Mitrovic. Pemain asal Serbia itu diboyong dari Fulham dengan biaya transfer 58 juta euro. Nantinya Mitrovic akan menekan kontrak dengan durasi selama tiga tahun yakni hingga 2026. Mantan pemain Newcastle United ini juga mendapatkan gaji senilai 400 ribu pound sterling per pekan. Jumlah tersebut lebih besar tiga kali lipat dari gaji yang diterimanya bersama Fulham. Real Madrid baru saja mengumumkan keputusan mengejutkan terkait kebijakan baru dari La Liga. Los Blancos telah menolak hak siar penempatan kamera di dalam ruang ganti klub. Sebelumnya, keputusan ini telah disetujui oleh 19 klub La Liga lainnya. Bahkan di pekan perdana, kebijakan ini telah diuji coba dalam beberapa pertandingan. Real Madrid dilaporkan bakal kehilangan keuntungan hingga 13 juta euro dari hak siar. Selain itu, mereka juga terancam mendapatkan denda sebesar 13 juta euro akibat menolak kebijakan tersebut.